Kebayang nggak sih kalian bisa mendapatkan penghasilan puluhan juta dari internet hanya dari permainan anak-anak? Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa untuk menghasilkan uang dari internet, terutama dari Youtube, bukan merupakan cara yang sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Tentunya sangat simple, sangat sederhana, namun membutuhkan konsistensi dan layak untuk diperjuangkan. Yaudah, nggak usah lama-lama, sekarang kita akan bahas aja salah satu ide konten berikut ini yang cukup menarik untuk kita simak. Ya, salah satu channel yang menarik yang akan saya bahas kali ini adalah channel Mary Nika, teman-teman. Saat kalian bisa baca ya, subscribernya sudah 700 ribu. Terus kemudian kalau di sini kita bisa lihat channelnya sudah dibikin di tahun 2016. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, beliau ini cukup rajin dan video total saat ini sudah mencapai 899. Nah, kita akan lihat video terlama beliau ya, teman-teman. Nah, video terlama adalah 5 tahun yang lalu dan memang kontennya masih belum ke konten-konten yang mirip-mirip seperti sekarang. Nah, kemudian beliau ini mulai membuat konten seperti puzzle-puzzle seperti ini. Menyusun puzzle, menyusun gambar-gambar puzzle yang mana ini merupakan kegiatan yang cukup seru dan cukup diminati oleh banyak anak-anak. Ya, dan ini tentunya tidak perlu kalian menampilkan wajah dan juga tidak perlu mengeluarkan suara kalian. Nah, konten seperti ini memang membutuhkan modal, tapi yakinlah modalnya nggak seberapa. Kita akan lihat di Shopee ya, teman-teman. Untuk membeli bahan-bahan mainan seperti itu, ini harganya cuma 5.500. Ada yang harga 7.000 dan ada juga yang harga 8.500. Jadi murah-murah banget, kalian beli aja yang harganya paling murah. Lalu tugasnya cuma sederhana, kalian tinggal menyusun ulang puzzle seperti ini. Lalu kemudian tinggal merekam dari atas dan kalian bisa mendaksilkan sebuah konten. Ya, menurut saya untuk bisa menghasilkan konten seperti ini dengan modal 5.000 tentunya bukanlah hal yang sulit. Nah, apakah konten seperti ini tidak bisa kita bikin ulang? Jawabannya bisa banget. Jadi mungkin dengan gambar yang sama atau mungkin setelah berbulan-bulan, kalian nanti susun ulang itu juga boleh. Oke, ya. Kalian caranya bagaimana? Kalian tinggal ganti background videonya seperti ini. Terus kemudian kalian tinggal susun ulang. Saya yakin apa yang kalian lakukan tidak akan sama persis dengan yang kalian lakukan di beberapa bulan atau di video sebelum-sebelumnya. Nah, yaudah. Kita akan coba hitung-hitung dulu ya. Berapa sih penghasilan beliau ini dengan menggunakan konten seperti ini? Teman-teman bisa lihat di sini hampir 4 juta, 3,9 juta. Nah, ini kita akan hitung ya kalau tiap bulan 3.900.000 view seperti ini. Lalu kita kalikan dengan RPM 2.000 aja. Lalu kita akan bagi 1.000 seperti ini. Sebulan sudah mendapatkan 7.800.000 rupiah. Ingat, ini adalah konten luar negeri. Tidak menampilkan suara dan di sini bu juga bukan konten berbahasa Indonesia. Yang mana saya yakin nilai RPM dan CPM-nya pasti di atas 2.000 dan bisa lebih dari itu. Ya, teman-teman ya. Anggap aja kalau misalnya di luar negeri nilai paling rendah untuk konten anak-anak dengan target Amerika dan Eropa seperti ini. Itu ada kemungkinan bisa mendapatkan nilai RPM sebesar 10.000. Yuk, kita akan hitung dengan RPM 10.000 ya. 3.900.000 seperti ini. Kalian kalikan dengan 10.000. Oke, lalu dibagi dengan 1.000. Bisa 39.000.000 setiap bulannya hanya dari konten puzzle seperti ini. Ya, anggap aja kalau 1 hari kalian 1 video ya. Dengan harga puzzlenya itu sebesar 5.000. Kalian kalikan 30.000. Modalnya sebulan 150.000. Kalian bisa membuat 30 video. 1 video setiap hari. Memang ini tidak akan instan, tapi ini investasi yang cukup menjanjikan buat kalian semua. Ya, intinya disini adalah kalian rekam aja, kalian profesional aja, dan kalian membuat sebuah video-video seperti ini. Ya, sangat simpel, sangat gampang, dan bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, buat teman-teman yang suka hal-hal seperti ini, ini menurut saya akan sangat seru sekali ya. Jika teman-teman lakukan dari rumah saja, di kamar saja, dan teman-teman juga bisa melakukannya bersama mungkin anak-anak teman-teman. Ya, kenapa? Karena ini sama aja kayak teman-teman selagi bermain bersama anak, tapi tetap produktif, tetap bisa menghasilkan uang. Kapan lagi bermain dengan anak, dan seru-seruan bersama anak, tapi tetap produktif, dan tetap digaji dan dibayar bahkan jutaan rupiah setiap harinya. Nah, buat yang masih pemula banget dan belum mengerti apa-apa tentang konten-konten seperti ini, teman-teman bisa ikutin channel YouTube saya yang namanya adalah Kelas Kreator, teman-teman ya. Nah, di channel Kelas Kreator ini, di bagian playlistnya, ini sudah saya jelaskan lebih mendetail, teman-teman ya. Di sini ada tahap persiapan, di sini ada mindset, dan di sini ada bangun YouTube. Nah, urut-urutan nontonnya bagaimana? Buat yang ingin serius belajar, kalian tonton dulu di tahap persiapan, oke? Setelah tahap persiapan, kalian tonton juga di bagian mindset, ya. Setelah itu baru deh, kalian bangun channelnya, nonton di bangun YouTube dari nol ini. Kalau kita lihat playlistnya secara detail, di sini ada video pertama lah, cara membuat channel. Nah, kemudian di kedua adalah bagaimana cara mencari musik yang gratis. Kemudian bagaimana cara membuat thumbnail, dan kemudian bagaimana caranya untuk menentukan agar nilai CPM dan RPM kalian, agar penghasilan kalian dari YouTube itu sangat tinggi, ini semuanya ada di channel ini, teman-teman. Ya, sekarang kita akan balik lagi ke channel Merinika seperti ini. Kalau bisa dibilang atau ditanya channel ini bisa dimonetase apa enggak, saya sudah cek di sini, sudah bisa dimonetase ya. Value-nya true, ini berarti channel ini sudah bisa menghasilkan uang setiap bulannya, hanya dari konten-konten puzzle seperti ini, ya. Lalu kemudian apa sih kunci sukses dari channel-channel beliau ini? Adalah menggunakan karakter-karakter yang memang terkenal, yang memang menarik, dan go internasional. Jadi buat teman-teman yang pengen membuat channel sederhana, channel unik, yang channel yang mungkin spesifik seperti ini, teman-teman bisa memanfaatkan konten-konten seperti ini, ya. Ini tentunya masih belum terlalu banyak pesaingnya, dan gampang banget dilakukan. Kalian tinggal duduk di kamar, sediakan sebuah meja, lalu kemudian susun puzzle-puzzle gambar seperti ini, maka kalian sudah bisa mendapatkan penghasilan uang dari internet. Sekali lagi, ini bukan cara yang instan. Ini memerlukan proses, nggak bisa kalian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalian bisa sukses, nggak bisa. Kalian harus komitmen, kalian harus konsisten upload setiap hari. Tapi saya yakin ya, teman-teman, ketika kalian sudah rajin upload sebulan, 2 bulan aja, kalian sudah bisa mulai ada perkembangan di channel YouTube kalian. Ya, ini merupakan investasi yang cukup keren menurut saya. Kenapa? Ini investasi digital dengan modal minim, hanya membuat sebuah video, membeli puzzle-puzzle seperti ini, dan kalian bisa membangun aset digital kalian, yaitu channel YouTube kalian. Ya, kita akan coba deh. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini saya scroll ke bawah dari 7 bulan yang lalu, 9 bulan yang lalu, bahkan dari, coba ya, kita akan scroll ya, dari kapan beliau ini membuat konten-konten puzzle seperti ini. Ya, dari bertahun-tahun yang lalu ya, teman-teman. Bahkan dari, teman-teman nih, 2 tahun yang lalu, beliau sudah merintis konten seperti ini. Jadi, untuk mendapatkan penghasilan seperti ini, beliau pun juga tidak instan. Beliau juga memerlukan proses. Jadi, kalian jika ingin ada waktu luang dan ingin ada kerja sampingan dari internet, dari rumah, dari HP saja, kalian bisa memanfaatkan konten-konten seperti ini. Merinika ini sudah mendapatkan 700 ribu subscriber. Ini menandakan konten beliau ini konten yang rame dan banyak peminatnya. Ya, saya tidak akan mengajarkan cara untuk membuat video seperti ini, karena saya yakin kalian semua pasti jauh lebih jago dibandingkan saya. Ya, hanya simple permainan sederhana yang mungkin sering kalian gunakan setiap harinya sampai saat ini. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat, teman-teman. Semoga kalian terpacu lagi semangatnya. Percayalah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Konsistensi dan persistensi adalah kunci untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Jika ada yang bilang kepada kalian, untuk bisa menghasilkan uang dari internet itu bisa dengan cara yang cepat, cara yang instan, itu kebanyakan bohong. Biasanya yang cepat itu mengandung unsur resiko yang besar juga. Jadi, apa yang kalian dapatkan dan resikonya itu sama-sama besar. Nah, kalau saya, saya lebih cenderung membuat sebuah konten-konten yang evergreen, yang tidak lekang zaman, yang tentunya bisa bertahan cukup lama. Konten seperti ini tentunya adalah konten-konten yang bertahan lama, ya, teman-teman. Konten-konten yang bisa bertahan cukup lama, tidak kenal musim, dan tidak kenal waktu. Jadi, kalian sambil tiduran, sambil rebahan, uang akan tetap masuk kepada kalian. Karena apa? Karena konten-konten kalian ini menjadi aset kalian, menjadi mesin penghasil uang untuk kalian semua, ya. Jadi, buat yang pengen konten-konten dengan target luar negeri, teman-teman bisa memanfaatkan konten-konten seperti ini. Oke, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa memberikan kalian gambaran dan wawasan. Wawasannya ada banyak cara loh di luar sana untuk bisa menghasilkan uang dari internet, terutama dari YouTube. Sekali lagi, mohon maaf jika akhir-akhir ini saya lebih sering membahas tentang YouTube-YouTube dan YouTube. Kenapa? Karena saya yakin kalian semua yang masih pemula-pemula ini, pasti akan lebih memilih cara yang paling mudah, paling gampang, dan masih bisa kalian usahakan untuk kalian kerjakan dari rumah saja, dari kamar saja, bahkan mungkin kalian bisa sambil santai-santai saja, ya. Semoga yang menonton video ini sampai akhir bisa dimudahkan rezekinya, bisa dimudahkan kelancaran usahanya, dan semuanya serba dipermudah, dan bisa sukses bersama-sama dan bisa menghasilkan uang dari internet untuk memenuhi kebutuhan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.